assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman seperti biasa bertemu lagi di channel dda elektro kali ini saya akan review unboxing air purifier terbaru dari merek daikin oke teman sebelum kita lanjut teman-teman bisa cek dulu sambil saya ingatkan itu selalu dukung terus channel aku dengan cara subscribe like comment dan share teman-teman ya dengan tipe mc30vvmh kapasitas ukuran ruangan 21,5 meter persegi oke teman ini fitur-fiturnya nanti ada seperti apa barangnya seperti apa nanti kita buka oke sini untuk speknya dia 220-240v ada dua sampai 220-230vvmh dengan frekuensi 50 per 60 hasil teman-teman ya untuk listrik sendiri lebih kecil kurang lebih antara 50 ini ya jadi untuk motor aja jadi lebih ringan enggak terlalu boros untuk kesehatan kenapa enggak ya teman-teman ya teman-teman bisa pilih untuk produknya ini untuk alternatif di ruangan biar lebih sehat biar lebih bersih kamarnya atau gimana ya baik untuk fisiknya teman-teman bisa cek tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dengan saluran isap di ada di depan di bagian belakangnya teman-teman bisa cek bawaan buku manual instalasi petunjuk perawatan ada semua itu garansinya dia sendiri dari daikin satu tahun MC MC 30vvm listriknya cuma 16 teman-teman ya dia ada dua frekuensi 50hz dan 60hz dan di tegangan 220-240-220-230vmh oke ini untuk tampilan depannya untuk lampu indikator dash ya sama ini apa namanya fans atau apa itu fans untuk fansnya 123 sampai fans sama mode autonya dia ada untuk mode ekonomi sama polen polen itu biasanya dipakai di malam hari otomatis dengan dari fan mode itu tombol powernya jadi kita enggak perlu teman apa terlalu tombol cuman di tegk gitu aja udah pindah-pindah nanti dia untuk lampu pengaturannya pindah-pindah semua dari depan situ nanti ya warna putih depannya Coba kita lihat untuk filternya disini paling depan untuk kita buka dari filter paling depan namanya pre-filter jadi pre-filter ini hampir sama dengan yang dipunyai saat dia untuk penangkapan untuk debu-debu atau senis yang pedas atau apa ya yang jadi agak gede ukuran besar jadi yang mampu ditangkap dengan pre-filter ini disini oke kamu bisa cek dan ada lapisannya dia ada doresernya untuk ini anti baunya sama menetralkan virus-virus tadi teman ya jadi dia dobel di luar membunuh ditalem juga dibunuh ini nah disini untuk filter hebahnya agak tebal dibanding dengan yang sudah saya review sebelum-sebelumnya diantara merek-merek lain dan tidak boleh dicuci untuk perawatannya tebal ini teman-teman bener-bener tebal untuk filter hebahnya jadi kalau daikin sendirikan mungkin kalau orang kenalkan dia dipendingin dia cuman dia untuk produk air purifier sudah bermain lama sih dan untuk teknologi yang barunya nanti ada di review seri FTP 40 nanti kedepan saya revieukan lagi jadi ada program ada istilahnya menunya untuk stream pembunuhan di dalam pengurayaan jadi dia lebih simwa lagi ini untuk servis dari samping tinggal kalau calokin USB jenis kerusakan apa dia bisa oke dimensi motor apa semua ada di depan perawatannya hampir sama dengan air purifier yang di merek shop cuman di merek shop kalau untuk ukuran kecil dia belum ada filter deodoracernya kalau di daikin ini dia udah ada dan siap untuk ini filter hampir sama kita tutup dulu teman ya Nah begini tampilan realnya untuk daikin barangkali ini ada teman atau saudara yang membutuhkan alternatif untuk air purifier sebenarnya banyak cuman untuk kapasitas kamar kecil gitu kan dia mereknya juga nggak banyak disini ada daikin desa cuma untuk daikin sendiri ini kan memang bersaing sama sak plasma klaster air purifiernya itu oke teman demikian review singkat saya untuk air purifier daikin mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain silahkan ditulis di kolom komentar ya teman ya dan jangan lupa lagi untuk selalu dukung channel aku biar tetap berkembang dan dengan cara subscribe like comment dan share Oke demikian reviewnya bertemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ciaw selamat menikmati